kuncinya aja premium banget nih gila bahannya berat warnanya pun coklat nih bukan hitam kayak biskuit gosong yang enak banget itu dijual di supermarket-supermarket ternama nih ini nih sahabat traffic indonesia selamat datang ini adalah Hyundai Stargazer Prime IVT 2023 kita mulai dari eksteriornya ya ini Hyundai Stargazer 2023 ini tipe tertinggi ya Prime IVT sebenarnya CVT tapi namanya IVT kalau di Hyundai ada mobil mau lewat kita kasih dulu nah dari sisi depannya Hyundai Stargazer ini desainnya futuristis banget ya kan dia menurun dari kakaknya yaitu Hyundai Staria dan ada apa ini ya di depannya nih LED bar-nya ini kayak kalau menurut TV Indonesia dia kayak Robocop nih nah terus dari sisi lampunya ini canggih banget udah multi LED high beam high beam juga sudah LED ada fog lampnya juga namun fog lampnya masih halogen lampu sen pun masih halogen ya kan tapi kalau dari segi peleknya keren banget udah two-tone polish ya two-tone polish begini hitam sama silver terus ukuran bannya ini berapa nih ukuran bannya 205 55 ring 16 cukup ya untuk kelas sebenarnya ini kelas LMPV tapi nanti kita lihat ini mewah banget untuk LMPV nah dari desain belakangnya dia sudah mempunyai ini lampu senja bentuknya H begini tapi itu LED yang nyalanya tuh bagus nyalanya tuh kayak digital digital pixel begini dan lampu remnya ada disini bersama dengan lampu senjanya juga ini kelihatan LED seperti dalamnya ada bohlam sepertinya tapi kelihatan seperti LED kayaknya sini LED nih ini harus dikonfirmasi lagi nih tapi kayaknya ada LED nih ya untuk lampu sennya kita coba nyalakan nah kalau dari lampu sennya sendiri ini sudah sudah di smoke ini tapi kelihatan nih ada bohlamnya gitu tapi gak apa-apalah kesannya kalau dari jauh orang ngeliat begini kesannya sudah LED begitu di belakang sini juga desainnya berlanjut seperti depannya ya futuristis dan kebetulan yang ini sudah yang tipe two tone jadi atapnya itu berwarna hitam begitu ya terus kita berlanjut ke bagian mesin mesinnya ini 115 hp 1500 cc 1500 cc 145 Nm untuk powernya kesannya 115 hp itu tidak besar tetapi kalau misalnya sudah berjalan nih ini benar-benar powernya cukup mengejutkan ya responnya itu lebih dari yang kita ekspektasikan gitu nanti kita akan tes jalan dia di dikawinkan dengan transmisi yang disebut intelligent variable transmission dari Hyundai sebenarnya jenisnya CVT tapi memang Hyundai punya IVT ini lebih apa ya diklaim lebih halus dan lebih bisa memprediksi kebutuhan gas dari pengendara begitu kita langsung masuk ke bagian interior ya kita mulai dari belakang dulu dari sisi tengah ya ini kursi yang punya nih sajang nim kursi bos sajang nim sajang nim nah kursi tengahnya ini ini varian yang Captain Seed kalau beli Stargazer jujur kalau nggak ngambil yang Captain Seed nih agak rugi karena bedanya cuma 1 juta atau 1 juta setengah ya ya tapi pokoknya bedanya sedikit banget nih untuk yang varian Captain Seed dan itu pun tidak harus ambil tipe tertinggi tipe yang menengah pun bisa diambil varian Captain Seed di belakang sini sudah ada meja sajang nim meja sajang nim meja pesawat yang Anda bisa pakai kalau Anda butuh makan atau butuh kerja nih misalnya laptop di sini bisa ditaruh di atas meja ini bisa sambil ngetik dan posisi penempatannya pun ergonomis lihat ya ini posisi tangan nih ya ada posisi sandaran tangannya itu pas banget kalau Anda harus ngetik di sini nah sekarang dari segi material segi material di belakang sini sudah terdiri dari soft touch bagian handrest ya tapi ini keras ya ini keras ini keras nah bagian sini sudah soft touch ini kulitnya ini bagus sekali kulitnya ini kulitnya tidak kasar ini lembut teksturnya lembut ini jarang ditemukan di mobil-mobil LMPV kelas tekstur seperti ini LMPV biasanya teksturnya yang sedikit lebih kasar ya nah terus untuk posisi duduk nah untuk posisi duduk kita akan bawa kita sudah bawa manekin manekin ini tingginya 181 cm nah ini sajang nim nih 181 cm sahabat driving Indonesia lihat sendiri nih 181 cm ini di depan masih sisa oh iya ini sisi kursi pengemudi sudah posisi POV driving Indonesia ya POV itu kita agak sedikit mundur dari posisi nyetir ideal bahkan ini masih 5 jari genep nih tuh tuh masih muat 5 jari genep ya di kepalanya waduh 2 tangan masih 2 tangan nih ini jauh banget kalau posisi sajang nim di tengah-tengah sini nih ini enak banget kalau buat duduk nih sebenarnya lebih enak lagi sebelah kiri tapi sebelah kiri karena kita mau review yang ada mejanya disini jadi kita agak egois dikit ya sajang nim suruh geser dulu dikit ya nah jadi posisi itu di tengah enak banget nih ini posisi boss disini juga ada double blower uh AC-nya dingin modelnya pun ngikut nih ngikut agak retro tapi retro dibikin futuristik gitu agak bulat-bulat begini modelnya nih ya puter-puterannya ini beda sama yang LMPV-LMPV Jepang ini unik nih beda sendiri nih ini juga teksturnya agak kasar-kasar walaupun plastik tapi teksturnya agak kasar wah ini driving Indonesia suka nih unik tidak asal bikin gitu ya nah terus kita ke bagian bagasi ya tunggu nih agak mundur dikit takutnya kesandung ya kita ke bagian bagasi wah sendnya belum dimatiin lupa gak apa-apa nanti kita sambil jalan kita matiin ini bagian bagasinya tadi posisinya masih 7 seater ya ini kita lihat posisi 7 seater dulu guguk nah ya kalau bagasi 7 seater kondisinya posisi begini ya muter-muter menaikin muter-muter ya muter posisi 7 seater begini ini Anda masih bisa muat nih misalnya ya kita bawa tas ini ya gak ada yang sponsor jadi tasnya begini aja ini masih gede banget mau sih mau bejejar 1, 2, 3 goodie bag nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 sebelah sana 7 sampai 8 tas ini masih masih muat ditumpuk pun masih muat ini 7 seater gede sekali untuk bagasi posisi bukan 7 seater ini posisi 6 seater lah kalau buat nyamannya ya tapi jika Anda mau bawa barang lebih panjang lagi bagus ya nih dari Stargazer ini juga seperti LMPV-LMPV FWD lainnya oh my god ini rata banget rata banget dan bayangkan ini kursi posisi duduk menaikin ini 181 cm ini tuh ya kita cuma pakai tenaga dalam nih tenaga dalam wah gitu kan wah rata ini gak mentok jadi bayangkan leg roomnya ini 181 cm masih muat nih buka buka nah buka nah ya masih nyaman tuh duduk tuh 180 cm tuh ya kelihatan tuh ya kepalanya nah kepala oke ini bersentuhan dikit 181 cm kalau postur Anda sedikit lebih kecil dari manaikin ini pasti muat dan dia disini tuh agak ceglok ininya apa headroomnya ini agak ceglok jadi kalau misalnya Anda tinggi pun jalan jauh ya masih akan gak bersentuhan lah rambut Anda sama ini jadi kalau Anda pakai pomad yang tinggi-tinggi gitu ini mungkin gak akan kempes pomadnya gitu ya oke kita lanjut ke posisi jalan posisi driving impression bersihin dulu thank you driving impression aduh nah pertama kali kita duduk di posisi pengemudi dulu sebelum kita mulai jalan ya ini materialnya setirnya ini sama nih materialnya sama kayak yang kulit kursi tadi kulit halus ini material yang sangat unik dan jarang ditemukan di mobil-mobil kelas LMPV ini pun finish dari dashboard yang bagian menghadap ke Anda ini ini AC-nya berat nih definisinya puter ya dengar suaranya wow ya jadi AC-nya ini berat AC-nya ini feel-nya tidak murah dan rasanya premium sekali kalau misalnya diputer-puter di sini ada pengaturan AC digital walaupun memang cuman mau dibilang cuman juga ini lengkap mohon maaf ini lengkap ini pengaturan angin ini pengaturan temperatur ya ini ada pengaturan arah ke kaca open circulation close circulation auto ya wah mati nyala jadi AC-nya ini cukup lengkap ya untuk Hyundai Stargazer Prime IVT ini ya dan untuk media pun dia sudah ada mobile link nah kemudian jika Anda butuh radio tinggal pencet di sini Anda butuh ke media lain misalnya di sini ada USB juga sudah ada Bluetooth audio juga tidak perlu harus connect ke Android atau Apple CarPlay jika Anda hanya ingin mendengarkan musik dari handphone Anda oke sekarang kita jalan aja ya nah saya nak kira mati juga kita posisi langsung berjalan aja hati-hati oke ada yang lagi bikin konten disana ambil keren kita jalan Hyundai Stargazer Prime IVT ini dengan tenaga 115 hp 1500 cc 100 sekitar 145 Nm ini powernya cukup mengejutkan memang kalau misalnya Anda cuman menginjek gas level sedikit ya untuk eco-eco driving gitu misalnya ya sorry kita berusaha untuk putar balik dulu nih sambil kita tes radius putarnya dapat nggak kita langsung balik ke jalur ini jalur paling kanan kosong kita masuk agak sedikit terlewat jalur paling kanan tapi bisa langsung kembali ke jalur paling kanan jadi medium lah untuk radius putar tapi powernya ini tidak seperti 115 hp pada umumnya ini respon gasnya jika Anda menginjak sedikit lebih dalam melewati level eco-nya dia itu kudanya langsung buru-buru datang semua kayak dipanggil hiya sini tuh kudanya langsung datang semua dan ini mode comfort ya eco mode ya belum sport mode nanti kita akan coba sport mode-nya ya nah kalau Anda butuh power lebih dan buru-buru nih 115 hp-nya mau diciwet panggil semuanya geser ini tuas ke kanan langsung jadi sport mode kan merah semua wuh langsung naik RPM-nya nih respon gasnya 50 ya 50 kita bejak dalam 1 2 3 60 70 80 ini tikungan lagi wah gila ini respon gasnya nggak main-main ini sport mode-nya kita coba lagi bentar sambil tunggu jalan lurus ya kita coba 1 2 2 3 50 60 70 udah ngeram bahaya 3 wah gila ini untuk respon gasnya di sport mode-nya bukan main-main beda berasa banget bedanya sama yang eco mode-nya tadi begitu di gas itu dia sudah ready dan 115 hp-nya itu terasa sekali ini kalau mau dibilang ini bener-bener seperti yang waktu drive Indonesia coba Avanza yang 1300cc dibilang 96 hp itu ya tapi begitu digas kita sendiri kaget eh 96 hp kayak gini ya nah ini sama nih 115 hp kayak begini ya gitu ya powernya ya kita coba sekali lagi ya greget banget apalagi ini ada berubah jadi merah nih kalau gelap-gelap lebih greget lagi tapi jadi pengen injek gas terus 60 70 80 udah cukup 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 bahaya bahaya-bahaya kalau terlalu ngebut kita pelan lagi pelan lagi nah kemudian ya dari sisi performa akselerasi sekarang kita beralih ke sisi handlingnya nah tentunya kita mau coba dong mobil ini ya handlingnya seperti apa sih performanya di tikungan kita coba ini depan ada tikungan ke kiri pastikan aman kita tekuk nah itu dia itu dia yang enak dari mobil ini kita coba lewati panter ini ya dengan sport mode nih terkait handling juga mobil ini tuh tidak tidak mau miring dia 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 untuk bantingannya memang sejujurnya tidak empuk mobil ini tapi dia lebih memilih untuk di perbatasan body roll saya akan toleransi segini saya lebih korbankan oh tidak tidak terlalu empuk begitu bantingannya tuh dewasa firm tapi tikungannya tuh rollnya tidak terlalu ekstrim untuk untuk mobil sebesar yang tadi muat ya 111 cm di belakang aja masih muat tambah barang mobil sebesar ini body rollnya tuh tidak tidak ekstrim gitu loh dan untuk bantingannya memang tidak empuk tapi juga driving Indonesia tidak ber tidak berkomplain ya karena memang sebetulnya kalau cuma sekedar speed trap misalnya di tol begitu itu tidak berasa dan dia lebih meredam kalau boleh dibilang mobil ini lebih suka apa ya ayunannya itu keras tapi kalau kena gebrakan atau kena kejutan gitu nah itu dia redam begitu itu itu dia kena kejutan dia redam tapi kalau untuk ayunan dia tidak terlalu empuk gitu tidak masalah kan lebih feelnya seperti Eropa Eropa begitu sambil menuju arah tol sekarang kita bahas soal fuel ekonomi dari Hyundai Stargazer Prime IVT ini ya jadi untuk fuel ekonomi dari mobil ini di dalam kota dia menggunakan bahan bakar dengan nilai ekonomi 1 banding 13 km kira-kira perkiraan jadi 1 liter dipakai untuk 13 km sedangkan di jalan tol seperti yang kita lagi mau coba itu penggunaan bahan bakarnya jauh lebih red yaitu bisa sampai 1 banding 17 sampai 18 km sehingga dengan penggunaan ekonomi seperti itu combine fuel consumption atau fuel consumption campurannya ketika dipakai dalam kota dan luar kota atau dalam jalan tol itu adalah kira-kira sekitar segini nih 14,9 15 lah 15 15 km per liter sekitar segitu nah dari situ kita akan berlanjut ke bagian fitur-fitur nih kelengkapan dari Stargazer ini kalau bicara kelengkapan makanya kenapa dibawa ke tol bicara kelengkapan Stargazer ini paling enak dijelaskan ketika sedang berjalan dan ini lengkap sekali mobil ini fitur-fiturnya itu tidak murah ya maksudnya di harga LMPV walaupun memang sudah di atas 300 juta tapi yang tipe terlengkap ini fitur-fiturnya tidak murah sebagai contoh dari digital cluster-nya kita coba nih ya pertama ada tire pressure monitor yang semua di dalam PSI ya kemudian ini lane keep assist nanti akan dijelaskan dan sudah ada trip komputer nah driving assistance saya pun sudah ada bisa mengatur ambient lighting nih ada biru-biru di sini di bawah sini ada biru-biru ambient lighting dan kemudian sudah ada welcome light juga ya untuk maksudnya ketika Anda pulang lampunya bisa menyala untuk beberapa waktu bisa di setel dari sini nah sekarang kita coba ke fitur driving assistance-nya pertama-tama yang memang memang cukup umum tapi di mobil ini di harga sekian yang nanti akan disebut sudah ada cruise control pertama kita hidupkan cruise control-nya dan cruise control ini misalnya kita set up nih di 80 km per hour itu ada tulisannya ya 80 km per hour yang paling asik mobil ini tuh punya lane keep assist mana lane keep assist oh ini dia lane keep assist tuh itu belok sendiri karena tadi driving Indonesia agak sedikit terpecah konsentrasinya mengatur drive komputer ini nah sekarang kita coba ya ini lane keep assist ini garisnya tuh agak sedikit semi pudar di jalan tol ini tapi lane keep assist-nya menyala dua-duanya artinya dia sudah membaca garis dan dia sedang mengontrol setir kita coba ya ini driving Indonesia mencoba lepas setir ini belok kanan kemudian tuh gerak sendiri lurus lurus gerak sendiri ada mobil di kanan dia tidak unfaced nih kita akan coba nih dia tidak terganggu dengan ada mobil di kanan ini ada belokan kiri garisnya pudar dia terus membaca nah dia minta kita pegang dari pegang-pegang setir kita pegang lagi setir ya kita pegang sini setir nih lepas lagi dia mengikut horror agak horror ya kan nah kita harus pegang nah tadi driving Indonesia juga sudah mencoba jika lo memang setir ini tidak dipegang artinya kita lepas tangan kan dia minta tolong dipegang itu setirnya kan kalau dalam 20 detik kita tidak megang setirnya lagi otomatis dia akan mati permanen artinya driving assist lane keep assist-nya itu otomatis langsung mati dan anda harus menghidupkan ulang lane keep assist-nya tersebut jadi tetap anda harus menghidupkan setir ini itu fitur yang sangat aman ya maksudnya anda tidak boleh ketiduran juga ketika sedang berkendara Hyundai Stargazer dengan segala assist-nya ini gitu dan kemudian fitur yang kedua yang akan dibahas di dalam Hyundai Stargazer Prime IFT ini adalah nih kita coba nih caranya gimana nih kita coba nih kita harus mencari mobil di samping itu adalah blind spot monitoring nih kita ke kiri ya misalnya kita ke jalur tengah kemudian misalnya di sebelah kiri driving Indonesia yang sedang menyetir Hyundai Stargazer ini ada truk kemudian kita mau pindah jalur kiri nah dia akan bunyi ada benda di sebelah kiri gitu kita matikan lagi contohnya kita nyalakan lampu sen kiri seolah-olah kita mau ke kiri dibunyi gitu sudah ya kasihan truknya dijadikan kelinci percobaan sama driving Indonesia mohon maaf ya truk ya ya begitu tapi fiturnya itu sebenarnya sangat berguna karena kalau misalnya di sepion kan tidak ada sisi-sisi yang tidak kelihatan gitu kan jadi misalnya nih nih kita coba lagi satu lagi nih truk ini kita buat tidak terlihat di sepion tuh tidak terlalu terlihat tapi kita mau kasih sen kiri misalnya nah dia bunyi karena ada truk tersebut gitu itu adalah blind spot monitoring yang sangat berguna ketika anda mau pindah jalur dalam posisi hektik apalagi misalnya misalnya anda sedang berjalan di kota di Sudirman Senayan misalnya begitu atau di luar kota misalnya Surabaya di Bandung dan kondisi jalanan itu penuh ya padat ya walaupun berjalan tapi padat dan ketika anda mau berpindah jalur anda tidak bisa saja anda tidak sempat untuk menengok ke kanan dan ketika anda berpindah jalur kalau tidak ada blind spot monitoring itu anda beresiko untuk menyenggol mobil di sebelah kanan anda atau paling tidak anda akan di klakson tot woy nggak lihat apa padahal nggak ada di spion gitu nah kalau anda dengan menggunakan Hyundai Stargazer ini anda akan aman dari klaksonan orang-orang marah nggak ya ya maksudnya anda akan aman dari ketidaksigapan adanya mobil di sisi blind spot anda seperti itu dan fitur-fitur tadi tuh misalnya yang blind spot monitoring nih kalau kita lagi membelok kiri ini terus lane keep assist lane keep assist lane keep assist ya mobil ini tuh sangat memanjakan anda kan anda tuh kalau bahasa koreanya mereka dibilang bos gitu yang sajang nim sarang heo sajang nim mobil ini menyayangi anda sebagai bosnya gitu nah untuk disayangi oleh mobil ini sebagai sajang nimnya gitu berapa sih yang anda butuhkan untuk merogoh kocek berapa sih untuk menjadi bos sajang nim dari Hyundai Stargazer Prime iVT ini 311 juta yes 311 juta belum diskon ya diskon cek sendiri ke dealer-dealer Hyundai favorit anda di sekitar rumah anda ya tapi dengan harga 311 juta tersebut fitur-fiturnya ini bukan mobil bukan fitur-fitur mobil biasa ya ini fitur-fitur mobil yang ya ibaratnya nembak atas gitu nembak atas jadi mobil ini tuh fitur-fiturnya seperti mobil-mobil Eropa seperti mobil-mobil dan feel bawanya pun seperti mobil-mobil Eropa gitu seperti mobil-mobil Mercy seperti mobil-mobil BMW gitu kalau anda merem mata 311 juta anda akan terasa seolah-olah anda membawa mobil yes Mercedes-Benz B-Class betul penggerak depan B-Class minivan walaupun lebih kecil ya Stargazer lebih besar tapi betul-betul terasa seperti membawa B-Class itu yang driving Indonesia rasakan ketika membawa Hyundai Stargazer Prime IVT ini nah lalu kita masuk ke sisi kekurangan tentunya ya namanya mobil pasti ada kekurangannya ya LMPV pun biarpun udah semewah ini tetap masih ada kekurangannya ya itu apa pertama ya kan kalau anda tadi posisi tangan anda di mana anda seharusnya misalnya di tempat setir ini di hand race ini hand race ini gitu ya berani nih gara-gara ada lane keep axis gitu ya sambil nengok-nengok itu anda akan merasa nyaman kan sajang nim gitu kan tapi kalau anda menempatkan tangan anda di tempat yang tidak seharusnya di sini di sini atau di sini gitu ya anda akan merasa kok nanggung ya gitu jadi bagusnya nanggung ada titik-titik di mana mobil ini itu menggunakan material yang sedikit cheap out agak kesannya murah gitu dan apalagi misalnya fit and finish fit and finishnya mobil ini itu agak sedikit kalau boleh dibilang kelolosan ya jadi anda harus kalau pada saat beli itu anda harus cek nah ini biasanya drive-inusnya matiin dulu nih kalau misalnya dia mau hilang garis lane keep axisnya ini nah misalnya di sini di sini nih ini itu ada bagian yang sambungannya masih agak kasar tapi ada bagian yang halusnya gitu atau misalnya berhubung kita lagi mau berhenti nih kita berhenti dulu ya driving Indonesia mau kasih lihat sesuatu nih misalnya di doggy bar doggy bar ini nih ya doggy bar ini doggy bar ini kenapa ya disebut doggy bar biar sopan ya tapi kalau anda supirnya ngantuk kan pasti anda bilang doggy gitu kan doggy bar disini kan ini kalau dilihat doggy bar nya ini bahannya plastiknya agak sedikit murah dan kalau di tuh itu bukan bunyi ini ya bukan bunyi plafon ini bunyi ketemu doggy bar nya sama plastiknya nah jadi di situ itu salah satu kelemahan dari Hyundai Stargazer ini adalah fit and finish nya ya yang kedua kekurangan dari mobil ini sebenarnya apa ya driving Indonesia susah juga sebenarnya kalau harus disuruh nyari kekurangan kedua tapi memang masih ada kalau memang kita mau sebut adalah jaringan service ya jaringan service Hyundai meskipun sudah mulai meluas nih tapi memang untuk saat ini jaringan service Hyundai terlebih lagi misalnya kalau misalnya ada kerusakan belum seterbukti itu lah maksudnya kalau mau dibilang kata-katanya adalah belum seterbukti itu dibanding misalnya merek-merek di Jepangan yang sudah jaringan service nya dan availability spare parts nya itu sudah bisa dipastikan ada di luar kota di luar kota gitu nah tapi itu merupakan room for apa ya proving grounds ya untuk apalagi bentar lagi ada mudik nih bentar lagi bulan ramadhan itu banyak yang mudik itu adalah proving grounds buat Hyundai malah jadi room for improvement dimana Hyundai bisa membuktikan bahwa tahun ini dia bisa memberikan pelayanan apa after sales dan service yang memadai terlebih lagi di luar kota kota besar di daer-daerah yang sedikit misalnya agak jauh dari kota-kota besar Hyundai bisa menyediakan misalnya tempat service tempat service darurat atau misalnya availability spare part nya itu disediakan begitu jadi kekurang kedua ya itu ya tapi malah itu saat ini menjadi kesempatan bagi Hyundai untuk proving grounds begitu nah jadi sekarang dengan harga 311 juta tadi mobil ini buat siapa sih? menurut driving Indonesia mobil ini konsumer market nya hampir sama seperti Avanza kemudian expander atau bahkan expander cross misalnya anda baru upgrade dari mobil kecil dari LCGC hatchback misalnya yang disebut life starter ya baru mulai hidup gitu ya nah kemudian anda sudah berkeluarga dan sekarang mencari mobil yang lebih besar 7 seater untuk anda membawa keluarga anda anak-anak anak-anak atau orang tua anda begitu ya tetapi anda tidak mau fitur-fitur yang itu-itu aja gitu nah Hyundai Stargazer ini memberikan fitur yang jarang didapat di LMPV lain ya LMPV J Jepangan belum tentu mendapatkan ini nih apa tadi? line keep assist kemudian kalau misalnya ini sudah ya blind spot monitoring tapi line keep assist itu sesuatu yang sangat wow maksudnya di level harga 300 jutaan line keep assist itu jarang didapat dan kemudian dia sudah ada fitur emergency brake yang driving Indonesia tidak berani tes tapi sudah pernah terjadi jadi kalau misalnya ada sesuatu di depan anda yang delta speednya apa ya perbedaan kecepatannya itu cukup jauh misalnya di depan jalannya 60 anda jalan X90 dan anda tidak mengerem mobil ini akan mengerem untuk anda dengan warning yang cukup keras gitu dan itu adalah fitur yang memang di LMPV-LMPV lain juga memang sudah ada tapi tidak semuanya dari mobil ini sudah ada gitu tetapi selain daripada itu kenyamanan kenyamanannya ini sangat menggoda dan jika anda tidak tidak mau lagi lah maksudnya aja Jepang aja Jepangan misalnya bosan nah ini cocok untuk anda untuk mencoba kualitas dari merek Korea sekarang ini begitu nah itu saja yang bisa disampaikan oleh driving Indonesia terkait Hyundai Stargazer Prime IVT ini driving Indonesia yang lagi kejepit truk diantara truk-truk ini di jalur tol mengucapkan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya jangan lupa jika anda menemukan manfaat dari video ini dan menyukai video ini jangan lupa tekan tombol jempol ke atas klik like tinggalkan komentar di bawah ini dan subscribe ke channel driving Indonesia dadah dan keep assist nyalain dan keep assist oke dan keep assist dadah selamat menikmati